Intro Setelah diguyur hujan secara terus menerus, sebanyak 14 rumah dan 1 musolah mengalami retak-retak yang parah pada dinding akibat pergerakan tanah. Kejadian ini merupakan yang kali kedua setelah sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa pada tahun 2017 lalu. Akibat kejadian ini, sebanyak 2 unit rumah terpaksa dirobohkan guna menghindari robohnya bangunan tersebut secara tak terduga. Akibat kejadian ini, sebanyak 20 kepala keluarga yang terdiri dari 66 jiwa di desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemah, Sugih, Kabupaten Majalengka terpaksa mengungsi. Pasalnya lahan yang mereka tempati terus menerus mengalami pergerakan tanah, mencapai 1 jengkau orang dewasa atau sekitar 20 cm. Kertakan terparah dialami oleh 9 rumah, sedang 2 rumah lainnya milik acah dan krikapandari sudah diratakan dengan tanah pada awal Januari lalu. Kenapa, Ibu? Kalau ada hujan gede itu tiap hari bergeser terus. Ibu mah wajir? Khawatir saya kalau hujan mengungsi ke rumah orang, jarang diada di rumah takut longsor. Mengungsi ke rumah? Iya, mengungsi. Ibu berapa orang di rumah? Tiga orang sama anak-anak. Karena ada pergeseran tanah. Jadi, bila mana ada hujan keras, curah hujan ini, ada pergerakan tanah. Jadi, intinya, mungkin tanah labil atau bagaimana, tetapi, ya pada intinya, hujan besar itu pasti ada pergerakan. Sudah lama nih, Pak? Sudah lama. Tapi, untuk kejadian yang sekarang, sekitar kemarin lagi. Dari Majaleng Kajwa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax